Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang dialami oleh Pak Sobirin Pak Sobirin ini mengalaminya langsung di tahun 1983 Pada waktu itu usia Pak Sobirin masih sekitar 10 tahun Dan peristiwa ini terjadi di sebuah kota kabupaten Di Jawa Tengah juga yang posisinya berada di pantai utara Dengan inisial awal huruf W Langsung ke inti cerita Jadi ketika Pak Sobirin pada suatu malam ini pulang dari satu kegiatan Pada pukul kurang lebih sekitar 23 Dan kondisi jalanan ini memang sangat lengang Kebetulan sekali Pak Sobirin ini rumahnya memang Pada waktu itu masih sangat berjauhan jaraknya Dan rumah Pak Sobirin ini memang ada di area persawahan Yang dimana ini Yang dimana ini Kanan kirinya masih banyak kebun-kebun Di belakang rumah masih banyak pohon bambu Bahkan sampai sekarang Pada waktu itu Pak Sobirin pulang Nah ketika ada di area tikungan Dan disitu ada pohon bambu Dari jauh ini Pak Sobirin melihat Lamat-lamat ini ada Seperti kain yang terbungkus Ini posisinya Tiduran Di jalan Ya mungkin ukurannya 1 meter ya Nah ketika semakin menekati kain Atau bungkusan tersebut Ukurannya memanjang Hampir Memenuhi Ukurannya hampir Sama dengan lebar jalan tersebut Yang mungkin 2 meter lebih Makin Kedepan juga Ukurannya makin memanjang lagi Kemudian Pak Sobirin ini mundur Ketika mundur ini Ukuran Ukuran Bungkusan tersebut Ini Memendek Dan itu Beberapa kali dilakukan ya Ya hampir Memakan waktu Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit Lalu Sampai Pak Sobirin ini Menunggu Dengan jarak yang Tidak terlalu jauh Dan Memakan waktu sekitar 5 menitan kemudian Rosok ini Yang seperti pocong ini Itu ukurannya Tiba-tiba Mengkerut Dan menggelinding Masuk ke dalam Parit sebelah kanan Dan Kemudian hilang Setelah Sosok tersebut hilang Pak Sobirin ini Langsung Lewat di Jalan tersebut Tentunya Pak Sobirin yang Masih usia 10 tahun ini Belum tahu bahwa itu Sesosok Lantung Jadi ya Pak Sobirin ini Hanya Melihat dengan Kebingungan Ya walaupun Ya walaupun memang Ada sedikit Merinding Dijambur dengan Rasa penasaran Tapi ya Karena memang masih Usia anak-anak Pak Sobirin ini Tidak Tidak terlalu Takut lah Dibilang itu Kata belionya Dan Ketika melewati tersebut Sudah Aman Dijarak Beberapa ratus meter Kemudian Pak Sobirin ini Melewati Rimbun Pohon bambu Yang Ukuran rimbun Pohon bambu ini Lumayan panjang Mungkin Sampai 50 meteran Lebih Dan ketika Di Pohon bambu Yang terakhir Atau dapuran Bambu yang terakhir Tiba-tiba Ini di sampingnya Di samping Pak Sobirin ini Ada satu Batang pohon Bambu yang Mengikuti Dari Samping Ketika Pak Sobirin ini Melangkah Batang pohon Bambu ini Juga melangkah Dan ketika Pak Sobirin ini Berhenti Batang bambu Tersebut juga Ikut berhenti Yang membuat Pak Sobirin ini Tidak takut Adalah karena Bentuk Bentuk Tampakannya ini Memang Seperti Batang bambu Pada umumnya Yang memang Masih dengan Ada daunnya Namun yang Aneh memang Batang pohon Bambu ini Bisa berjalan Laiknya manusia Itu Ketika Memang Dilihat ke atas Ini ukurannya Sangat panjang Jadi Ujungnya ini Hampir tak terlihat Lalu Hal tersebut Diacukan saja Oleh Pak Sobirin Dan lambat laun Juga Puan bambu ini Berhenti Untuk tidak Mengikutinya Kembali lagi Ke Yang awal Penampakan Awal ini Ternyata Yang dia Lihat ini Kalau kata Orang-orang Itu sih Namanya Ujung Hantu Ujung Atau disebut Juga Dengan Kalau di Jawa Ini Dengan Hantu Medun Yang Penampilan ini Seperti pocong Namun Tidak Sesempurna Pocong Tapi tampilannya Memang Hampir mirip Dan diingat lagi Pak Sobirin ini Ingat Ternyata Sosok ini Sempat Posisinya Sempat Seperti Duduk Di tengah jalan Jadi kemudian Rebahan lagi Nah Tidak lama Kemudian Sosok ini Hilang Kemudian Pada Keesokan Harinya Pak Sobirin ini Bercerita Kepada Orang tuanya Lalu Orang tuanya Bilang Bahwa Itu tadi Bahwa Ini jenis Hantu Medun Ya Konon katanya Kalau Sampai kenal Ludahnya Ini bisa Bahaya Karena Hantu tersebut Bisa Mengeluarkan Api Mitosa Seperti itu Dan Memang Untuk Pak Sobirin sendiri Akhirnya Dinasihatin Agar Tidak Keluyuran Di malam Di malam Karena Dia khawatirkan Bertemu Dengan Sosok-sosok Hantu Seperti Tadi Ya Itu Ya Kurang lebihnya Demikian Terima Terima kasih Juga Bagi Kawan-kawan Yang Sudah Like Subscribe Atau Bahkan Men-share Video Ini Video Ini Saya Tujukan Hanya Untuk Iburan Semata Tanpa Tujuan Yang Lain-lain Jadi Saya Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Lain-lain 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 Lain-lain